Inilah upaya anggota PBK Kota Bengkulu ketika memadamkan angkot kuning milik warga perumahan pepabri, Kelurahan Lingkar Barat Sabtu Siang. Angkot kuning dengan BD 1521AN ini terbakar setelah 4 tahun sama sekali tak difungsikan. Keterangan pemilik mobil Andi Darlinsyah kejadian terbakarnya mobil diketahui setelah ada warga yang memberi tahu lewat tiang listrik. Saat keluar rumah, mobil yang sudah lama tak berfungsi tersebut sudah terbakar. Selain itu dipastikan juga api bukan berasal dari mobil karena bensin hingga oli sudah tidak ada. Mengantisipasi agar api tak menjalar ke rumah korban, bahkan pemukiman yang banyak penduduk, petugas PBK Kota Bengkulu yang sudah tiba di lokasi pasca dihubungi langsung memadamkan api. Begitu keluar api sudah besar, jadi saya penyebabnya tidak tahu apapun terlokok orang buah. Kalau kebakar mobil konslet tidak mungkin. Karena mesin mati di mana? Mesin mati dan sudah 4 tahunan tidak nyala. Aki tidak ada, bensin ya namanya sudah 4 tahun kan, sudah kering. Dan tidak meledak, api begitu besar tidak meledak. Jadi perkiraan saya ya, bukan dia mau bakar mobil, bukan. Mungkin kebetulan nyentiasan biasa. Tidak sengaja ya Pak. Ditambahkan pemilik mobil, saat ini kejadian terbakar mobilnya belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.